Next nih ya, jumpsuit ini mungkin dulu merupakan pakaian yang banyak dipakai oleh para pria Misalnya teknisi, atau astronot, atau bahkan para sky driver Nah, tapi nih ya, kini jumpsuit ini telah berkembang menjadi fashion item yang menjadi favorit nih bagi para wanita Dan seperti apa? Check this out! Pada awal pembuatannya, jumpsuit adalah sebuah busana yang diperuntukkan oleh para sky diver Berasal dari kata jumpsuit yang berarti pakaian untuk melompat Disebut demikian karena jumpsuit berguna untuk melindungi tubuh dari angin kencang Dan meminimalkan resiko pakaian yang menyangkut Jumpsuit juga dikenakan astronot, pembalap, teknisi, dan lain-lain Jumpsuit pertama kali diperkenalkan sebagai fashion item pada tahun 1960-an saat tampil di peragahan busana Jumpsuit bahkan menjadi busana panggung dari musisi-musisi seperti Elvis Presley, Mick Zaggart, Freddie Mercury, Britney Spears, bahkan Slipknot Juga Bruce Lee yang identik dengan jumpsuit kuning yang menjadi ciri khasnya Kini, jumpsuit telah berkembang menjadi fashion item menjadi favorit bagi para wanita Selebriti Hollywood juga mempercayakan jumpsuit sebagai busana yang bisa dikenakan di acara formal maupun santai Bentuknya pun beragam mulai dari celana panjang, celana pendek, lengan panjang, lengan pendek, atau bahkan tanpa lengan Jumpsuit banyak digunakan karena bisa memaksimalkan figur tubuh S-Line wanita Jumpsuit juga bisa dimodifikasi dengan cara penambahan liter jacket, cardigan, blazer, bahkan coat Bahan dari jenis busana ini pun beragam Dari katun, sutra, bahkan denim Yang jelas Anda bisa tampil feminim atau bahkan terlihat tomboy Tergantung bagaimana Anda memadupadankan jumpsuit dengan fashion item yang lain Nah itu dia tadi ya, gaya-gaya jumpsuit nih Tapi kalau misalnya tadi kan kita ngomongin bahwa pria itu dulu juga pakai jumpsuit Nah kamu sendiri pernah nggak pakai jumpsuit ya? Saya pakainya bukan jumpsuit Apa? Flyseedress Flyseedress, karena memang saya untuk tegangan lebih tinggi Oh gitu Maksudnya, apa Jadi kamu pernah terbang pakai itu ya? Jumpsuit itu pemula kan buat lompat-lompat kan? Deva Fani Tapi kalau kita ngomongin soal fashion ya, memang trend fashion itu tidak ada batasan Tidak ada batasan Dulu yang seperti kamu bilang tadi, jumpsuit itu biasanya dipakai para pria Sekarang sudah menjadi trend untuk para wanita Dan begitu pun sebaliknya, sekarang banyak juga satu busana atau satu pakaian yang identik dengan wanita Sudah banyak dipakai oleh para pria Jadi kalau ngomongin fashion, nggak ada batasan, nggak ada limitnya Pokoknya itu tidak terbatas banget ya? Iya, zaman sekarang kan juga ada kan yang kayak misalnya perempuan pakai kemeja cowok yang kegedean Ini tuh keren juga Oke kamu Gaya-gaya boys gitu Bye-bye Bye-bye